Pertubungan kami ini semakin menguatkan kami sebagai Kabupaten Buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara out, Kas Ganjar Maju sebagai calon presiden hukum Indonesia. Karena banyak hal yang kita bahas mengenai masalah-masalah buruh, mengenai masalah regulasi, dan ada match, ada kerb kalau istilah Pak Jokowi, jadi kami pastikan, kami yakinkan, KSPSI sebagai Kabupaten Buruh dengan 10 kefederasinya, baiknya di terakhir, bapaknya di Hongkong, Makau, dan di seluruh negeri, kami mendukung out-out kecalonan Ganjar Maju sebagai calon presiden hukum Indonesia. Sebelum hari buruh ini, saya menyampaikan selamat hari buruh dan diskusi yang kita lakukan tadi, ada beberapa catatan-catatan mana harus dikoreksi, mana harus ditampak, dan bagaimana membangun kesepakatan sehingga hubungan industrianya cukup baik. Jadi, impi dari pertemuan kita sampai dengan soli hari ini, itu. Indonesia sejak dulu kalah, tetap di puja-puja bangsa. Lagi-lagi, Refli Harun dibuat pusing, dibuat panas oleh fakta. Kemarin, fakta masyarakat berbondong-bondong, menyambut Ganjar, jalan-jalan, lari-lari di GBK. Lagi-lagi, Refli Harun dibuat pusing, dibuat panas oleh fakta kemarin. Fakta masyarakat berbondong-bondong, menyambut Ganjar, jalan-jalan, lari-lari di GBK. Dia mengatakan, ini masa bayaran. Katanya, beda dengan Anis, kalau Anis maksudnya natural, gak ada bayar-bayaran. Nah, sekarang, kemarin malam, para buruh itu datang ke rumah Ganjar Pranowo, menyatakan dukungan bahwa buruh itu, Ganjar Pranowo, sebagai presiden 2024. Gak ada bayar-bayaran. Nah, sekarang, kemarin malam, para buruh itu datang ke rumah Ganjar Pranowo, menyatakan dukungan bahwa buruh itu, all out, dukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Terima kasih, teman-teman pes. Hari ini, saya bersama 10 Ketua Ungu Federasi. Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya, kita memberikan sinyal, saya harus beri terang, sebagian besar konfidasi buruh terbesar di Indonesia, akan out-out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi, akan out-out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah, pemimpin di daerah yang waktu itu, saat pimpin Gulu Jawa Tengah sampai hari ini, berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi, bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya, itu yang kita butuhkan untuk pemimpin masa depan Indonesia. Pertumbuhan kami ini semakin menguatkan kami, sebagai konfidasi buruh terbesar di Indonesia, untuk mendukung-penuh secara out, Kas Ganjar maju sebagai calon presiden publik Indonesia. Karena apa banyak hal yang kita bahas, mengenai masalah-masalah buruh, mengenai masalah regulasi, dan ada match, ada krek kalau istilah Pak Jokowi, jadi kami pastikan kan KSPSI, sebagai konfidasi buruh dengan 10 kefederasinya, baiknya di terakhir, bapaknya di Hongkong, Makau, dan di seluruh dunia negeri, kami mendukung all out, secara onan Ganjar maju sebagai calon presiden publik Indonesia. Tentu dalam hari buruh ini, saya menyampaikan selamat hari buruh, dan diskusi yang kita lakukan tadi, ada beberapa catatan-catatan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambah, dan bagaimana membangun kesempatan, sehingga hubungan industriannya cukup baik. Jadi, inti dari pertemuan kita, sampai dengan sore hari ini, itu. Oh banyak tuh! Silahkan Pak Perjalan, silahkan. Oh banyak tuh! Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya bersama 10 Ketua Umum Federasi kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo. Artinya kita akan memberikan sinyal saya harus mikir. Sebagai besar konfirmasi buruk terbesar di Indonesia akan Prabowo. Kenapa alasannya? Sangat kuat karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat membimbing menuju Jawa Tengah. Sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan di dalam ruangan langsung turun ke jalan. Berani berdialog, berani bertanya, itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Reply langsung manggil Said Iqbal sebagai ketua buruh. Reply mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Kok bisa-bisanya? Buruh itu dukung Ganjar. Ganjar itu bagian daripada kekuasaan. Yang ngesahkan undang-undang Omnibus Law. Mungkin harapan dia, mustinya buruh itu dukung Anis, bukan dukung Ganjar. Ada-ada aja. Kita lihat dulu nih ya keseruannya. Dan Said Iqbal menjawab pertanyaan itu dengan kelak sekali. Kita cek sama-sama, saudara. Kasian orang. Memis dukungan. Abang juga menanyakan tentang mendukung Pak Ganjar. Kita jelaskan. Seperti podcast abang ini, membantu kami. Dan konferensi-konferensi pers yang kami lakukan di media-media masa juga membantu kami menjelaskan itu. Karena gini, disini orang bilang, ini suka demo Omnibus Law. Tapi kok dukungannya dukung Ganjar yang sudah jelas proksi dari kekuasaan sekarang yang pro Omnibus Law. Kan seperti paradoks. Silahkan. Saya berpendapat begini Bang ya. Saatnya menghentikan politik fitnah, politik hoax, politik hanya merasa paling benar. Kami enggak, partai buru di situ sekarang posisi saya yang lawan arus. Enggak apa-apa saya dibully. Karena kebetulan saya sudah biasa dibully. Biasa dihok, biasa dilaporan polisi, kasus Ratna Sarumpay, kasus Ribin. Jadi saya sudah merasa pengalaman hidup yang Allah kasih pada saya, membuat saya lebih berpikir lawan politik fitnah, lawan politik hoax. Sekalipun itu melawan mainstream, apa alur yang berpikir. Nah ketika saya jelaskan bahwa pertama partai buru itu adalah, kembali pada pertanyaan tadi, Rakenas. Setelah Rakenas, konvensi. Konvensi itu kita undang rencana 10 kampus terbesar, guru besar, yang tidak berafiliasi pada politik manapun. Tentang dia memilih partai politik itu urusan pribadi, tapi dia tidak afiliasi pada partai politiknya. Dan nanti juga kita sebar rencana kami. Kalau enggak 100 ribu question ya, 1 juta. Kami enggak pakai surpe. Tanya, kami kan punya anggota, anggota kami 10 juta. Pakai WA jadi kok. Ini yang tadi saya, itu sudah link ini, sudah kesembar, sudah keseratus ribu, dua ratus ribu orang, sudah kesembar tentang dia nonton atau tidak, itu lain soal. Ya, lain soal. Kadang-kadang masalah waktu, kadang-kadang mereka juga lagi bekerja, kalau sudah masuk kerja juga, yang lembur dan lain sebagainya. Nah, yang baru yang ketiga, kalau sudah hasil konvensi, dari questionnaire, dari lembaga surpe kita pertimbangkan, kemudian dari panel guru besar ada penilaian, kita masuk lagi ke tahap ketiga, namanya rapat presidium. Siapa rapat presidium? Bukan presiden partai atau sekjen partai. Dia ada 11 organisasi. Partai guru yang lama, KSPI, KPBI, ORI KSPSI, apa namanya, KSBSI Bangdarta, ada Serikat Petani Indonesia, Organisasi Perempuan Percaya, FSPMI, KEP, Parkes, Federasi, kemudian ada Forum Guru Tenaga Honorer, yang jumlah anggotanya 1,2 juta. Jumlah anggotanya kami ini 10 juta, real. Nah, oleh karena itu, tidak benar, kalau kemudian judulnya kan, Saiti Kode Keraas, Saiti Bal, Pilih Ganjar. Kalau kita lihat judul nggak baca isi, wartawan nggak salah, isinya kan saya baca, oh ya benar, saya bicara, artinya saya jelasin Rakenas. Di Rakenas itu ada keputusan 4 capres, dari 38 provinsi, 457 kabupaten kota, itu nggak ada yang bisa dipengaruhi. Orang-orang bebas, aktivis, dari buruh, dari petani, dari lingkungan hidup, nggak mungkin. Kalaupun ada yang bisa dipengaruhi, 1, 2, atau 3, 4 orang. Nah, keluarlah 4 nama. Yang paling banyak memang Ganjar. Dipilih oleh, dari 38 provinsi itu, hampir ya, hampir 20 provinsi. Yang kedua, Saiti Bal, 14 provinsi. Yang ketiga adalah, Hanis Baswedan dan Najwa Siap. Ini kelihatan kan, Partai Buruh menginginkan ada presiden alternatif, calon presiden alternatif. Mbak Najwa dan, Saiti Iqbal. Dari internal ya, tapi itu internal. Dan memang berkembang juga, ada calon presiden yang sekarang sudah ada. Nah, andaikan, kami melakukan 3 GR, Judicial Review. Andaikan Tuhan izinkan ini menang, Hakim dibukakan pintu hatinya. Pertama, Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja. Dua, Judicial Review Parliamentary Threshold. 4% Suara Sahas Nasional. 3, Judicial Review Presidential Threshold 20%. Kalau yang lain kan nggak pakai massa. Nanti kita kepung, Pak Mk. Kita pakai massa, 50 ribu massa. Kita cari keadilan kan. Kira-kira demikian, Pak. Jadi, tidak benar langsung keputusannya. Tentang Pak Ganjar adalah suara terbanyak di dalam merahkan nas, itu memang benar. Jonei syatana air peta, Pusaka abadi nan jaya. Jangan lupa like. Berna-kira. Datuk terima kasih. selamat menikmati